Jika melihat soal seperti ini maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu mutlak X akan sama dengan X untuk X yang lebih besar sama dengan 0 Dan akan sama dengan min X untuk X yang lebih kecil dari 0 Oleh karena itu bentuk ini pertama-tama kita cari terlebih dahulu apakah 2 pangkat pi dikurang pi kuadrat itu lebih besar atau lebih kecil dari 0 Pertama-tama kita tahu bahwa 2 pangkat pi apabila dengan kalkulator kita akan dapat hasilnya sekitar 8,82 Sedangkan untuk pi kuadrat apabila kita gunakan kalkulator kita akan dapat hasilnya adalah sekitar 9,87 Oleh karena itu 2 pangkat pi dikurang pi kuadrat akan lebih kecil dari 0 karena 2 pangkat pi lebih kecil dari pi kuadrat Oleh karena itu mutlak dari 2 pangkat pi dikurang pi kuadrat akan sama dengan min dari 2 pangkat pi dikurang pi kuadrat Yaitu sama dengan min 2 pangkat pi ditambah pi kuadrat atau pilihan B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya